Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan Hike Endro Season 2 Part 2 Dan di part kali ini, akan terjadi pertarungan seru Antara Murayama dan Juniurnya Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal Langsung saja kita masuk ke ceritanya Di part pertama diceritakan Karena kematian Tatsuya mungkin telah resmi dibubarkan Sedangkan Kohaku telah menghilang tanpa jejak Di lain sisi, Noburu yang telah kembali ke Sanorengokai Tiba-tiba ia ditabrak mobil oleh orang yang belum diketahui Kobra, Yamato, dan yang lainnya pun bersedih karena insiden yang menimpa Noburu Yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Di sini sempat terjadi perdebatan Karena Yamato ingin membalas dendam kepada pelakunya Dan dia yakin pelakunya adalah Imura Group Namun Kobra melarang hal tersebut dan memilih menyerahkan semuanya kepada polisi Alasannya adalah karena sudah banyak teman-temannya yang menjadi korban balas dendam Mulai dari Tatsuya, Sukumo, dan Noburu Ketiga orang itu ditabrak mobil dengan alasan balas dendam Kobra tidak ingin ada korban selanjutnya Dan ingin memutus rantai dendam yang ada Yamato yang kesal pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu Kondisi Noburu tidak kunjung membaik Dan Sanorengokai sangat mengkhawatirkan keadaan Noburu Mereka secara bergiliran menunggu Noburu di rumah sakit Kemudian diceritakan ada kelompok yang bernama Gengdob Yang mana mereka adalah kelompok yang sering memperdagangkan gadis-gadis secara ilegal Sehingga cerita pemimpin Gengdob yang bernama Takano marah Karena ada satu cewek dagangannya yang telah kabur dari sana Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk mencari cewek itu sampai dapat Ternyata cewek yang kabur itu adalah Miho Yang tidak lain adalah pacarnya Noburu Yang dulu ditemukan bunuh diri pada season 1 Ternyata Miho masih hidup Miho berusaha kabur dari kejaran para anggota Gengdob Namun secara mengejutkan Muncul dua orang berpakaian putih untuk menyelamatkan Miho Mereka adalah Kishi dan Kaito Mereka anggota Weed Raskal Dan pertarungan pun terjadi Singkat cerita Kishi dan Kaito dapat dengan mudah mengalahkan semua anggota Gengdob Dan setelah pertarungan itu Mereka berdua menyuruh Miho untuk pergi Gengdob dan Weed Raskal merupakan musuh bebuyutan Karena kedua geng itu mempunyai tujuan yang berbeda Yang satu memperdagangkan wanita Dan yang satunya lagi bertujuan untuk melindungi wanita Miho lalu datang ke rumah sakit untuk mencenguk Noburu Melihat Kobra datang, sontak Miho langsung bergegas pergi Namun Kobra masih berhasil mengejarnya Di sini Miho menjelaskan bahwa dulu sebelum Noburu masuk penjara Miho bekerja di kelompok Gengdob Dengan alasan karena harus membayar hutang ayahnya Tapi kemudian Miho mendapat kabar Bahwa Noburu sedang berada di rumah sakit Lantas Miho mencari tahu tentang kecelakaan Noburu Dan kemudian melarikan diri dari Gengdob Kobra lalu menceritakan semuanya kepada yang lain Kobra berkata bahwa Miho masih hidup Dan sekarang Miho berada di tempat yang aman Di sisi lain, Geng McT Warrior di area teluk Secara perlahan mulai memperluas wilayah kekuasaannya Mereka mencuri sejumlah uang dari Geng lain Sebagai sumber pendanaan mereka Gaya hidup McT Warrior kini menjadi sangat mewah Bahkan mereka mampu membangun kasino impian mereka Namun di sini Sarah agak tidak suka dengan cara kotor Yang McT Warrior lakukan Dan sama sekali tidak membanggakan hasil dari uang kotor itu Sementara itu di markas Wetrascal Sedang merayakan lengkapnya anggota mereka Dengan kembalinya Kishi dan Keito Mereka berdua merupakan anggota yang baru muncul di Wetrascal Koi yang merupakan tangan kanan dari Rocky Menanyakan siapa mereka berdua Rocky lalu menceritakan Bahwa Kishi dan Keito Waktu dulu merupakan anggota Gengdob Yang sangat ditakuti Suatu ketika Rocky melihat mereka berdua sedang menangkap wanita Yang berusaha kabur dari Gengdob Rocky lalu menyuruh mereka berdua untuk melepaskan wanita itu Dan terjadilah pertarungan antara Rocky melawan Kishi Secara singkat cerita Dari pertarungan itu Rocky keluar sebagai pemenangnya Dan dari kekalahannya itu Kishi dan Keito memutuskan untuk menjadi pengikut Rocky Lalu kemudian mereka bertiga Membentuk Geng Wetrascal Kejadian itu terjadi sebelum Ko Bergabung ke dalam Wetrascal Saat Ko bergabung ke dalam Wetrascal Saat itu Kishi dan Keito Sedang berada di luar negeri Tapi sekarang mereka berdua sudah kembali karena suatu alasan Yaitu karena Gengdob yang mulai bergerak lagi Untuk menguasai daerah SWAT Maka dari itu Rocky memanggil Kishi dan Keito kembali Untuk membantu Wetrascal mengalahkan Gengdob Di sini Rocky menjelaskan Bahwa alasan dia sangat ingin melindungi wanita Adalah karena dulu waktu kecil Ibu dan kakaknya sering diperlakukan kasar oleh sang ayah Yang merupakan suara pemabuk Dan sering bermain judi Namun pada waktu itu Rocky yang baru pulang sekolah Mendapati ibu dan kakaknya gantung diri Di rumahnya Setelah kejadian itu Rocky bertekad untuk menjadi kuat Dan tidak akan maafkan siapapun Yang menyakiti wanita Di lain sisi Yamato mendapat kabar dari rumah sakit Tentang perubahan kondisi Noburu Kobra lalu bergegas untuk menjemput Miho Di markas Wetrascal Yang mana ternyata Kobra menitipkan Miho di sana Suasana sedih pun menyelimuti Anggota Sanorengokai di rumah sakit Yang mana ternyata Noburu sedang dalam keadaan kritis Sambil menangis Kobra dan Yamato berusaha untuk membangunkan Noburu Kemudian mereka teringat kembali Kenangan mereka bertiga ketika mereka masih kecil Sedangkan Miho yang berada di luar Hanya bisa menangis Lalu ia pun pergi dari sana Akan tetapi secara mengejutkan Kondisi Noburu kembali membaik Tentu saja mereka semua sangat bahagia Melihat Noburu yang akhirnya telah tersadar Sementara itu diperlihatkan Kohaku sedang menjenguk Sukumo yang masih terbaring koma di rumah sakit Akibat insiden penabrakan sebelumnya Kemudian Sim berpindah ke SMA Oya Jadi di SMA Oya terbagi menjadi dua bagian Yaitu siswa paruh waktu Dan siswa penuh waktu Paruh waktu merupakan siswa-siswa Yang usianya lebih dari 20 tahun Waktu mereka hanya dihabiskan Untuk berlatih dan bertarung saja Setiap harinya Sedangkan penuh waktu Merupakan siswa-siswa yang masa belajarnya normal Semenjak kekalahannya melawan Kobra Murayama jadi sering galau Karena sebelumnya dirinya gak pernah kalah dari siapapun Itulah alasan mengapa dirinya masuk ke SMA Oya Yang mana SMA Oya merupakan Sekolah yang hanya berisi murid Yang berjiwa petarung saja Memenangkan pertarungan adalah segalanya bagi dirinya Murayama masih bertanya-tanya tentang apa Yang membedakan dia dengan Kobra Dan apa perbedaan antara SMA Oya dan Salrengokai Sehingga dirinya gak bisa mengalahkan Kobra Suatu hari ada murid baru yang masuk ke SMA Oya Sebagai siswa penuh waktu Ia bernama Todoroki Terlihat ketika Todoroki memperkenalkan diri Di depan kelas Murid-murid di sana langsung membulinya Namun ketika ada yang melempar sepatu ke arah Todoroki Dia langsung marah dan mengejar murid-murid yang membulinya Todoroki lalu menanyakan siapa leader mereka Salah satu siswa di sana menjawab Suji dan Shibaman Tanpa basa-basi Todoroki langsung mendatangi Dan menantang Suji dan Shibaman bertarung Pertarungan mereka pun terjadi Singkat cerita Ternyata Todoroki berhasil mengalahkan mereka berdua dengan sangat mudah Setelah pertarungan itu Todoroki mengatakan Bahwa sekarang ialah pengimpin SMA Oya Tapi Suji malah tertawa dan memberitahu Bahwa pengimpin SMA Oya adalah siswa paru waktu yang bernama Murayama Dan Shibaman sempat memperingati Todoroki Bahwa Murayama sangatlah kuat Mendengar hal tersebut Todoroki semakin berambisi untuk mengalahkan Murayama Kemudian kita akan ceritakan tentang kehidupan Todoroki Yang mana dia adalah orang yang sering mendapat bulian di masa kecilnya Bahkan ia juga sering dipalah oleh preman Dia berpikir dia gak mau terus-terusan seperti ini Todoroki pun mulai latihan keras Dan menjadikannya semakin kuat Setelah dirinya kuat Mengalahkan orang Mulai memberikan dirinya kesenangan Hingga suatu ketika ia menemukan SMA Oya Yang marah murid-murid di sana Hanya mempunyai jiwa petarung saja Todoroki bertekad untuk mengejar orang-orang Yang terlihat sombong Dan Murayama adalah target selanjutnya Furuya dan yang lainnya meminta Murayama untuk segera bergerak Memberi pelajaran kepada Todoroki dan siswa penuh waktu yang telah merendahkan di siswa paru waktu Namun Murayama sama sekali gak tertarik untuk bertarung dengan Todoroki Tak lama kemudian Murayama pun pergi Saat dirinya berjalan sendirian Murayama bertanya-tanya apakah dirinya pantas menjadi pengimpin SMA Oya Dirinya merasa tidak tahu Apa tujuan yang menjadi leader selama ini Tiba-tiba Chiharu datang menghampirinya Dahulu Chiharu pernah menjadi bagian dari SMA Oya Walaupun cuma sebentar Di sini Chiharu datang dengan maksud Untuk mengembalikan pin SMA Oya kepada Murayama Dan setelah itu ia pun pergi Dari kejauhan Ternyata di sana ada kobra Mereka berdua pun sekilas saling memandang Di sisi lain Todoroki mulai melakukan pergerakan Tanpa rasa takut Todoroki mendatangi markas siswa penuh waktu Untuk menemui Murayama Dan menantangnya duel satu lawan satu Namun Murayama tidak tertarik Melawan bocah baru kemarin Todoroki kemudian mulai memprovokasi Seiki pun marah Akan tetapi Murayama langsung menghentikannya Kemudian Shin berpindah di rumah sakit Sukumo yang telah tersadar dari komanya Dijenguk oleh kobra dan Yamato Di sini Sukumo meminta mereka berdua Untuk menyerahkan masalah Gohaku kepadanya Sementara itu Murayama yang merasa galau Memutuskan untuk menemui kobra di suatu tempat Di sini Murayama bertanya Apa yang akan kobra lakukan Jika berada di posisi Murayama sekarang Kobra pun menjelaskan Bahwa kobra sama sekali Nggak tertarik untuk bertarung dengan siapapun Namun jika ada orang yang mengganggu Sanorengokai Atau mengganggu teman-temannya Dia nggak akan tinggal diam Setelah mendengar penjelasan dari kobra Murayama kini telah mengerti Tak lama kemudian Murayama mendapat kabar Bahwa Todoroki telah mengajar bawahnya Yaini Furuya dan Seiki Todoroki meminta Murayama untuk datang melawannya Murayama pun datang Di sini Murayama teringat Bahwa Todoroki sama seperti dirinya yang dulu Dan pada akhirnya pertarungan Untuk menentukan siapa yang terkuat di SMA Oya pun terjadi Di awal pertarungan mereka berdua cukup berimbang Terlihat mereka saling melontarkan pukulan demi pukulan Tapi Murayama berhasil menjatuhkan Todoroki terlebih dahulu Namun di tengah pertarungan Todoroki bisa membalikkan keadaan Murayama pun terkena pukulan Dan tendangan yang membuat dirinya terjatuh beberapa kali Ketika sudah ingin kalah Murayama langsung teringat tentang nasihat kobra sebelumnya Yang mana menjadi leader bukanlah tentang dirinya sendiri Melainkan tentang apa yang dilihat bersama dengan teman-temannya Sontak Murayama langsung bangkit Bahkan pukulan kerasa Todoroki bisa ditahan dengan mudah Dan pada akhirnya Murayama berhasil mengalahkan Todoroki Setelah pertarungan usai Murayama mengatakan Bahwa pertarungan bukan hanya membutuhkan pukulan yang kuat saja Melainkan pertahanan juga harus kuat Dan dari kemenangan itu Membuat siswa paru waktu pun bersorak Kemudian scene berpindah Yang mana saat Yamato dan kobra ingin menjenguk Sukumo Ternyata Sukumo sudah tidak ada di kamarnya Di lain tempat Kohaku sedang mengunjungi makam dari Tatsuya Di sini Kohaku teringat Tentang momen-momen dirinya ketika bersama Tatsuya Tak lama berselang Sukumo pun datang Di lain tempat Yamato datang menemui detektif Yang bertugas menyelidiki siapa pelaku penabrak Noburu Yamato mendengar bahwa Imura Grup adalah pelakunya Namun detektif itu Malah mengatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat Untuk kasus tersebut Di malam harinya Miho menemui kobra di suatu tempat Di sini kobra meminta Miho untuk menemui Noburu Namun Miho Hanya memberikan surat yang dititipkan kepada kobra Untuk Noburu Keesokan harinya Kobra langsung memberikan surat itu kepada Noburu Noburu yang membaca surat tersebut Langsung terjatuh sambil menangis Yang mana ternyata Itu merupakan surat terpisahan dari Miho Di lain sisi Imura Grup makin frustasi Karena masih tidak bisa menguasai wilayah SWOT Terlebih lagi ketua Darumaika yakni Yuga Tiba-tiba menghilang Padahal rencana awal Imura Grup Membebaskan Yuga adalah untuk menghancurkan SWOT Di part pertama diceritakan Karena kematian Tatsuya mungkin telah resmi dibubarkan Sedangkan Kohaku telah menghilang tanpa jejak Di lain sisi Noburu yang telah kembali ke Sanorengokai Tiba-tiba ia ditabrak mobil Oleh orang yang belum diketahui Kobra, Yamato, dan yang lainnya pun Bersedih karena insiden yang menimpa Noburu Yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Di sini sempat terjadi perdebatan Karena Yamato ingin membalas dendam Kepada pelakunya Dan dia yakin pelakunya adalah Imura Grup Namun Kobra melarang hal tersebut Dan memilih menyerahkan semuanya kepada polisi Alasannya adalah Karena sudah banyak teman-temannya Yang menjadi korban balas dendam Mulai dari Tatsuya Sukumo Dan Noburu Ketiga orang itu ditabrak mobil Dengan alasan Noburu yang telah sembuh Pada akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit Di markas Teman-temannya pun menyebut kembalinya Noburu Dengan meriah Pada momen ini Kobra mendeklarasikan Bahwa Sano Rengokai kini telah bangkit kembali Di sisi lain Imura Grup Mulai melakukan pergerakannya Detektif yang menangani kasus Noburu Secara jari duga Telah disogok oleh Nikaido Cafe miliknya Naomi Atau markas dari Sano Rengokai Dilempari batu oleh orang yang tadi kenal Tentu saja itu merupakan sebuah ancaman Sedangkan Kobra dan Yamato yang sedang berjalan Tiba-tiba ingin ditabrak oleh mobil dari belakang Namun untungnya mereka berdua berhasil mengindar Lalu di SMA Oya Murayama mendapati Todoroki Dan disuasiswa SMA Oya Yang lainnya telah dalam keadaan wabak belur Di sisi lain Anggota Darumaika mendapati Bahwa markas mereka telah dibakar Dan Metraskal pun tak luput dari penyerangan itu Namun disini Swart Masih belum mengetahui siapa dalang Di balik semua ini Di akhir film Diperlihatkan pria bernama Lee Sedang menemui Kohaku di suatu tempat Disini Lee mengatakan Bahwa ia tahu siapa pelaku penabrak Tatsuya Dan film pun berakhir Yo, akhirnya Kita telah menyelesaikan seluruh seri hack and low Dan untuk kelanjutan di film ini adalah Hack and Low The Movie Dan tentu saja ceritanya lebih seru Baiklah, saya pamit Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati